Kemudian yang ma'azani Allah wa'iyyakum, ketika mereka berkembar, berapa lamanya kita tidur? Udah lah, ini kan perkembarannya, tak ada manfaatnya. Nah, mau berapa lama kita tidur, tak ada manfaatnya. Mendingan kita berhalif ke pebicaraan yang lain aja nih, ini kita bangun tidur, lapar ini. Lapor, saya memang keluar cari makan. Paham ya? Jadi, ada kaya dah bahwa kalau dalam suatu diskusi, suatu pembicaraan, terus ada perselisihan pendapat di dalam pembicaraan itu, dan perselisihannya dirasa kurang bermanfaat. Tidak ada manfaatnya, ngapain sih kita berselisih tentang berapa lama tidur? Ya? Tidak ada manfaatnya. Nah, kalau tidak terjadi, perselisihan di saat diskusi, di saat obrol, ya, perselisihan yang tidak ada manfaatnya, atau dirasa kurang manfaat, dia sudah mendingan langsung beralih ke kebicaraan lainnya yang lebih bermanfaat. Apa topik yang ada yang lebih bermanfaat bagi mereka? Ya itu. Ini kita lapor ya. Ya? Dalam kondisi lapor. Yang penting adalah, gimana kita menghilangkan rasa laporan ini. Ya. Karena itu hak badan kita. Ini dan yang jasa dikakai kehak. Badan-kumpul punya hak. Ya, untuk dipenuhi. Karena lapor, cari makan. Iftihar. Ya, iftihar. Kemudian, akhirnya salah seorang yang terbaik mereka bilang, Bada'fu. Bada'fu. Ahadakum. Biwalikikum hadihi dan majinah. Ya. Kalau bahasa terjemah bebasnya, kita masih debat soal berapa lama tidur. Ya, ini kita kelaporan dengan ayah siapa di antara kalian yang mau cari makan, keluar. Karena resiko ini. Siapa yang berani keluar? Mereka sembunyi. Ya. Harus ada berani. Cukup satu orang aja. Bergi ke kota. Bawa ini, alwarik. Nah, mata uang di masa itu, alwarik. Alwarik itu, perak yang sudah ditumpah. Perak yang sudah ditumpah. Kayak ngomong-ngomong sekarang, ngobrol-ngomong gitu. Ya. Yang ada lambang tertentu. Apakah itu lambang misalnya gambar ratunya atau gambar rajanya atau siku negaranya. Nah, biasanya apa? Gambar rajin berkuasa di masa itu. Dan biasanya kan ada tertulis tuh tahun berapa yang memang beraku itu. Ya. Nah, makanya wangu-angu logaman kita itu dulu kan seratus itu cepek itu lebih banget. Ya. Gambarnya masih gambar rapa dalam orang ini. Nah, ini menunjukkan mata uang yang sudah lama. Dan ya, Fira masih beraku. Begitu dia bawa uang ternyata kaget yang menjual. Mesti ada waktu uang apa ini? Kalau orang sekarang mungkin dikirakan om kolektor ya. Ini kan uang uang dia dulu gitu. Kiranya konektor. hada fira Terima kasih telah menonton